Jodoh Raja Wali, Jilid 52. Tangkisan Ban Hwa Asenjin membuat nenek itu terpelanting dan terhuyung, hampir saja roboh. Kim Mo Nyo Nyo terkejut bukan main. Lawannya memiliki sin kang yang luar biasa kuatnya, dan juga dia sendiri sudah terlampau tua, usianya sudah kurang lebih seratus tahun. Maka lumlah nenek tua ini bahwa kalau mengandalkan tenaga sin kang dan ilmu pukulan, dia tidak akan menang melawan semo ke ini. Maka dia lalu mengeluarkan bentakan nyaring dan tiba-tiba saja nampak dua gulung sinar emas dan sinar perak melayang-layang dan menyerang ke arah Ban Hwa Asenjin dari atas, menyambar turun di kedua tangan nenek itu yang sudah terlepas dari tangannya dan seperti benda-benda hidup menyambar ke arah lawan sambil berputar cepat sekali sehingga mengeluarkan suara mendesing. Ban Hwa Asenjin terkejut melihat gulungan sinar yang menyambar dari kanan-kiri ini. Akan tetapi sebagai seorang berilmu tinggi, dia tidak menjadi gugup dan cepat dia mengulur kedua tangan untuk menangkap dua buah gelang yang menyambar itu. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika dia mencoba menangkap, tangannya terasa nyeri seperti akan terkupas kulitnya oleh benda yang berpusing itu, maka cepat-cepat dia menarik kembali kedua tangannya dan dua benda itu seperti hidup menyambar ke arah kepala dan dadanya. Namun, Semoke dapat meloncat ke samping dan menghindarkan diri dari serangan maut itu dan ketika dia menghadapi lagi nenek itu, ternyata gelang emas dan gelang perak itu telah dipegang oleh si nenek yang lihai. Hem, kiranya itukah senjatamu Kim Lun dan Gin Lun yang lihai? Bagus, aku ingin sekali merasakan sampai di mana kelihayanya kata Semoke sambil tertawa. Memang dia pernah mendengar bahwa nenek ini lihai sekali memainkan Kim Lun, roda emas, dan Gin Lun, roda perak. Nenek itu tidak menjawab, melainkan mendengus dan sudah menyerang lagi, kini bersilat secara aneh dan kedua gelang itu berubah menjadi gulungan sinar yang menyilaukan matu dan mengeluarkan suara nyaring berbesing. Ban Hwe Asenjin yang maklum akan kelihayan lawan, cepat memutar tubuhnya dan kini tubuhnya sudah berpusing, lenyap bentuknya merupakan pusingan yang bergerak maju mundur. Dari dalam pusingan itu terdengar suara ketawanya dan kadang-kadang sebuah kaki bersepatu dengan lapis baja mencuat untuk menendang atau sebuah dengan mencuat untuk menghantam atau menotok. Itulah ilmu silat yang amat diandalkan oleh kakek ini, yaitu ilmu yang disebutnya Tian Tehengi, hujan angin langit bumi, dan yang amat sukar dilawan. Kini nenek Kimo Nyo Nyo menjadi kaget dan bingung. Sepasang senjatanya kehilangan keampuhannya karena tubuh lawan yang berpusing itu sukar sekali diikuti oleh pandang matanya sehingga sukar pula dijadikan sasaran serangannya. Beberapa kali dah menyerang secara ngawur saja dan begitu bertemu dengan bayangan tubuh berpusing itu, senjatanya membalik diikuti oleh pukulan tangan atau tendangan kaki yang tiba-tiba mencuat dari pusingan itu, membuat dia terkejut sekali dan beberapa kali nyaris dia menjadi korban tendangan. Sambil berpusing dalam ilmu Tian Tehengi, diam-diam Ban Hwa Asenjin yang lihai itu memperhatikan gerakan kedua senjata lawan dan akhirnya dia mengenal sifat keras dari kedua senjata itu. Maka pada saat yang telah diperhitungkannya masak-masak, ketika lawan menggerakkan kedua gelang itu dari arah yang berlawanan yang memang menjadi sifat permainan kedua gelang itu, tiba-tiba nenek Kimo Nyo Nyo menjadi kabur pandangan matanya karena dia melihat warna merah yang lebar sekali dan tahu-tahu kedua tangannya berikut gelalang emas dan peak yang dipegangnya itu telah tergulung dalam selimut mantel merah. Dan sebelum dia mampu bergerak, kaki kanan Ban Hwa Asenjin menendang. Tendangan itu sedemikian kuatnya dan tepat mengenai pusar Kimo Nyo Nyo. Nenek tua itu menjerit dan terlempar sampai beberapa meter jauhnya, terbanting jatuh dan dari mulut dan hidungnya mengalir darah, tubuhnya lungelai dan dia sudah tewas karena isi perutnya hancur oleh tendangan yang amat dasyat tadi. Ban Hwa Asenjin tertawa puas melihat ke arah tiga mayat itu. Kemudian, dengan kasar dia menyeret mayat tiga orang itu dan melempar-lemparkannya ke dalam rumah, lalu dia menyiramkan minyak dan membakar rumah itu. Setelah rumah itu berkobar besar dan para penduduk dusun mulai geger, diam-diam Ban Hwa Asenjin menyelinap pergi dari situ tanpa dilihat seorang pun di antara penduduk dusun. Kini dengan hati lapang Semoke dan Hwa Asenjin melakukan perjalanan pulang ke Nepal. Dia telah menyusun laporan-laporan palsu kepada Raja Nepal yang akan diajukannya nanti setibanya di Nepal, tentang kegagalan gerakan di Tiongkok yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan Pangeran Baruhendra yang telah tewas pula dalam pertempuran itu. Andai kata kegagalan itu membuat dia tidak disukai lagi di Kerajaan Nepal, dia pun masih dapat bergabung dengan keempat orang saudaranya dalam kedudukan mereka sebagai Ngo-oke. Cuilan, ini, aku, tahu bahwa engkau mencinta siluman kecil, bukan? Gadis cantik itu menundukan mukanya, dan biarpun dia berusaha untuk menahannya, namun tetap saja dua titik air mace bergantung di pelupuk matanya. Kim Sim Nikou menarik napas panjang dan untuk sejenak lamanya dia termenung, teringat akan pengalaman hidupnya sendiri ketika dia masih muda, ketika dia belum menjadi Nikou. Puluhan tahun yang lalu, ketika dia masih merupakan seorang darah cantik dan muda seperti Fang Chu Ilan ini, ketika namanya masih Kim Chu dan dia merupakan seorang darah perkasa murid dari Mabin Lomo, dia pernah juga jatuh cinta mati-matian kepada Sumahon atau pendekar super sakti. Akan tetapi cintanya adalah cinta setihak dan betapa dia merana dan mengalami penderitaan batin yang amat hebat. Dia tahu belaka betapa sengsaranya cinta yang tidak terbalas, akan tetapi sekarang dia melihat betapa semua itu adalah kesalahannya sendiri, betapa cinta kasih yang mengharapkan balasan adalah cinta kasih yang berdasar ingin menyenangkan diri sendiri dan karenanya tentu saja dapat berubah menjadi kesengsaraan karena pada hakikatnya, kesenangan yang dikejar-kejar adalah muka kedua dari kesusahan. Dalam cerita pendekar super sakti diceritakan dengan jelas semua pengalaman dan penderitaan yang diderita oleh Niko Tua ini akibat cintanya yang tidak mendapatkan balasan dari Sumahon yang dicintanya itu. Chu Ilan hentikan tangismu dan dengarlah baik-baik segala ucapan Pini. Di waktu Pini masih muda, Pini pernah mengalami kepahitan hidup akibat cinta seperti yang kau rasakan sekarang ini, bahkan karena kegagalan cinta itulah yang mendorong Pini menjadi seorang Niko. Ketahuilah bahwa cinta Pini terhadap orang yang Pini cinta itu, seperti cintamu terhadap siluman kecil ini, adalah cinta yang palsu, Chu Ilan. Darah itu mengangkat wajahnya yang cantik. Sepasang matanya yang indah terbelalak karena penasaran dan dua titik air matu itu kini meloncat turun ke atas kedua pipinya. Subo, bagaimana Subo dapat mengatakan demikian? Teo Chu, murid, mencintanya dengan sepenuh jiwa raga Teo Chu, dia berhenti sebentar, menunduk lalu mengangkat lagi mukanya memandang wajah Niko Tua itu. Subo, bagaimanakah Subo dapat mengatakan bahwa cinta Subo dan cinta Teo Chu itu adalah cinta palsu? Anak yang baik, kata pendeta wanita itu dengan sikap halus dan penuh ibang hati, kalau kita benar-benar mencinta seseorang, tentu kita mementingkan kebahagiaan orang itu, bukan? Kalau benar kita mencinta seseorang, tentu kita akan ikut merasa bahagia melihat orang yang kita cinta itu berbahagia hidupnya. Namun tidak demikian, kita tidak mementingkan keadaan orang itu, melainkan mementingkan keadaan diri kita sendiri sehingga kalau tidak terpenuhi hasrat hati kita, yaitu hidup bersama dengan orang yang kita cinta, kita merasa sengsara dan menderita. Apakah ini disebut cinta, ataukah hanya keinginan kita untuk senang sendiri dengan berdekatan dengan dia yang kita cinta sehingga kita memergunakan dia sebagai sarana untuk menyenangkan diri belaka? Subodara itu terisak. Teocu memujanya, menghormatinya, mengaguminya dan Teocu mencintanya. Teocu ingin melihat dia berbahagia, tetapi juga ingin berdekatan selama hidup Teocu di sampingnya, salahkah ini? Nikowi itu tersenyum haru. Tidak ada yang menyalahkan atau membenarkan, cuilan. Pini hanya minta agar Rengka suka membuka macam melihat kenyataan. Cinta yang mengharapkan balasan pada hakikatnya adalah nafsu birahi. Tentu saja hal ini bukan berarti Pini menyalahkan, karena hal itu sudah wajar, timbul dari daya tarik antara pria dan wanita. Akan tetapi, cinta seperti itu sudah pasti menimbulkan duka pula di samping mendatangkan kesenangan, anakku. Kalau kita mencinta seseorang dan orang itu tidak membalas cinta kita, lalu bagaimana? Teocu akan tetap mencintanya. Dengan hati hancur dan menerita. Gadis itu mengangguk dan terisak. Teocu mencintanya dan Teocu tahu bahwa Teocu tidak cukup berharga untuk menjadi jodohnya, akan tetapi biarpun dia tidak membalas cinta Teocu, Teocu tetap mencintanya sampai akhir hidup Teocu. Kim Sim Niko merangkul darah itu dan mendekapkan kepala darah itu di dadanya. Betapa sama penderitaan darah ini dengan apa yang dialaminya dahulu. Bahkan dia sendiri merangkul apakah sampai detik ini juga dia dapat melupakan perasaan hatinya terhadap pendekar super sakti. Anakku yang baik, mengapa engkau tidak mau membuka matu melihat kenyataan dan menyadari bahwa engkau menyiksa diri sendiri secara sia-sia? Apakah manfaatnya kedukaan dan kepatahan hatimu itu untuk dirimu sendiri? Apa gunanya pula untuk orang yang kau cinta? Apa pula gunanya untuk orang lain? Mendengar ini, perih rasa hati cuilan, dia memejamkan matu dan menggigip bibir yang gemetar menahan tangis. Air matu jatuh berderai dari kedua matanya. Setelah dapat menenangkan hatinya, dia kemudian berkata, Subo, apakah yang harus Teocu lakukan sekarang? Teocu mohon petunjuk Subo. Kim Sim Niko mengelus rambut yang panjang halus itu, lalu mendorong tubuh muridnya dengan lembut. Duduklah yang baik, mari kita bicara. Setelah Fang Cui Lan duduk dan menghapus air matanya, wajahnya agak pucat dengan rambut yang kusut namun tidak mengurangi kecantikannya, Niko tua itu lalu berkata, Cui Lan, engkau telah menceritakan semua riwayat dan pengalamanmu. Menurut pandangan Pini, sebaiknya kalau engkau pergi menghadap ayah angkatmu, yaitu Gubernur Ho Tianqi yang bijaksana itu. Di sana engkau akan terhibur, berada dalam lingkungan keluarga baik-baik dan terhormat, dan Pini yakin bahwa ayah angkatmu yang bijaksana itu akan dapat mengatur hidupmu selanjutnya, mencarikan jodoh yang layak untukmu. Akan tetapi, Teo Chu merasa tentera berada di dekat Subo. Biarlah Teo Chu melayani Subo saja, Teo Chu tidak ingin menjadi seorang putri bangsawan terhormat. Pendeta itu tersenyum memandang wajah darah yang jelita itu. Alangkah baiknya watakmu, Cui Lan. Pini tahu bahwa engkau adalah seorang gadis yang rendah hati, akan tetapi setelah Pini mengajarkan ginkang kepadamu, Pini yakin bahwa engkau tidak berbakat untuk menjadi seorang wanita yang mengandalkan kekerasan. Sungguh pun Pini melihat jiwa pendekar yang gagah berani dalam dirimu. Dan Pini bukan menganjurkan engkau hidup kaya raya dan mulia di rumah gubernur Hopai, melainkan karena gubernur itu amat baik dan sudah mengangkatmu sebagai putrinya, maka sudah sepatutnya kalau engkau ikut dengan beliau sebagai putrinya yang berbakti. Pini akan mengantarmu ke sana, Cui Lan. Cui Lan teringat kepada orang tua yang gagah dan bijaksana itu, dan akhirnya dia menurut karena memang dia sayang dan kagum kepada gubernur Ho Tianqi yang pernah mengalami bahaya bersamanya dan yang telah mengangkatnya sebagai anak itu. Memang, dia sudah tidak berayah ibu lagi, gubernur itu telah menjadi pengganti orang tuanya, sudah selayaknya kalau dia pergi menghadap ayah angkat itu. Demikianlah, beberapa hari kemudian, dengan diantar oleh Kim Sim Ni Kou, Cui Lan meninggalkan kudil kuan imbyo di lareng bukit Taihaung San itu untuk pergi ke Hopai, di mana Lo Tianqi menjadi gubernurnya. Selama beberapa bulan ini Fang Cui Lan telah diajari dasar-dasar ilmu silap tinggi dan terutama sekali dilatih ilmu ginkang sehingga gadis yang lemah lembut itu kini dapat bergerak dengan cepat, bahkan dapat melakukan perjalanan dengan cepat dan tubuhnya tidak mudah lelah seperti sebelum dia menjadi murid Kim Sim Ni Kou. Biarpun kepandainya belum boleh diandalkan untuk menyerang orang lain, tetapi kegesitannya sudah cukup untuk menghindarkan diri dari serangan orang. Pada suatu hari, Ni Kou tua dan darah cantik ini memasuki sebuah hutan di kaki pegunungan Taihaung San. Dari tempat tinggal Ni Kou itu, yaitu di kudil kuan imbyo yang letaknya di lareng bukit Taihaung San, menuju ke daerah Ho Pei tidaklah begitu jauh, akan tetapi harus melalui banyak hutan liar dan makan waktu perjalanan kurang lebih 3-4 hari. Pada hari ketiga itu, mereka memasuki hutan besar dan di dalam hatinya, Kim Sim Ni Kou sudah merasa khawatir sungguhpun dia tidak mengatakan sesuatu kepada Cui Lan. Sebagai seorang Kang Ho yang berpengalaman, Kim Sim Ni Kou dapat menduga bahwa sebuah hutan besar dan liar seperti itu, biasanya disuka sekali oleh orang-orang jahat yang hendak menyembunyikan diri dari pengejaran yang berwajib atau juga dari pengejaran para pendekar. Kekhawatiran Kim Sim Ni Kou itu memang benar. Pada waktu itu, di dalam hutan ini memang bersembunyi ketua liong simpang dan anak buahnya. Seperti kita ketahui, ketua liong simpang, yaitu HWAI Kong Cu Teng Hun telah ikut terseret pula dalam petualangan pangeran Nepal sehingga dia bersama anak buah dan para pembantunya ikut pula bersekutu dengan pemberontak itu. Setelah benteng pemberontak dapat dihancurkan dan HUAI Kong Cu Teng Hun bersama sisa anak buahnya berhasil melarikan diri, tentu saja dia tidak berani kembali ke sarangnya semula, yaitu puncak naga api yang terletak di pegunungan Luliang San, melainkan bersembunyi di dalam hutan besar di kaki pegunungan Taihang San itu. Dia khawatir sekali kalau-kalau namanya dan perkumpulannya telah masuk cacatan pemerintah dan sarangnya itu akan diserbu pasukan pemerintah. Apalagi karena dalam pertempuran di Lili Benteng itu, dia juga telah ditinggalkan oleh tiga orang tangan kanannya yang dipercaya, yaitu Ban Kin Kwe I Kwan Oke, He Liong Pang Cok Gutu dan Tosu Hak Im Cu. Tiga orang pandai ini juga melarikan diri dari benteng dalam keadaan terpencar dan melihat kegagalan HUAI Kong Cu dalam persekutuan itu, mereka bertiga lalu terus pergi tanpa pamit lagi. HUAI Kong Cu hanya berhasil mengumpulkan 20 orang lebih sisa anggota Liyong Simpang dan bersama mereka dia cepat kembali ke puncak naga api untuk mengambil semua hartanya yang ditinggalkan di situ, kemudian membawa hartanya pergi dan bersembunyilah dia dan anak buahnya di dalam hutan ini, menanti saat baik untuk membangun kembali perkumpulannya yang menjadi lemah dan rusak akibat gagalnya persekutuan membantu pangeran Nepal itu. Ketika Nikou tua dan darah muda itu sedang berjalan di antara pohon-pohon raksasa dalam hutan yang sunyi itu, tiba-tiba Kim Sum Nikou memegang lengan muridnya dan berhenti melangkah. Biarpun dia sudah tua sekali, namun berkat latihan ketat di waktu mudanya, maka panca inderanya masih peka dan tajam, pendengarannya masih dapat menangkap suara yang tidak sewajarnya. Ada apakah, Subo bisik Fang Cui Lan khawatir ketika melihat wajah Subo-nya yang serius? SSS TTT, Kim Sum Nikou berbisik pula. Cui Lan makin khawatir, mengira bahwa tentu Subo-nya melihat atau mendengar suara seekor binatang buas, maka darah ini merasa ngeri juga. Mendadak terdengar suara berisik dan dari balik pohon-pohon besar itu muncullah seorang laki-laki bertubuh jangkung diikuti oleh lima orang lain. Melihat munculnya enam orang laki-laki ini, Cui Lan menarik napas lega. Kiranya hanya manusia-manusia saja dan darah ini menjadi tenang kembali. Ahaha, kalian enam orang gagah sungguh membuat kami berdua terkejut bukan main kata Cui Lan dengan wajah berseri dan senyum ramah. Kusangka kami akan bertemu dengan harimau atau ular. Laki-laki berusia hampir lima puluh tahun yang bertubuh jangkung dan bermuka keras itu tertawa mendengar ini dan lima orang temannya tertawa semua. Ahaha, nona manis, kalau dibandingkan dengan harimau, kami adalah singa-singa perkasa, dan kalau dibandingkan dengan ular-ular sesungguhnya kami adalah naga-naga sakti. Setelah berjumpa dengan kami, kalian berdua harus menyerah untuk menjadi tawanan kami. Menjadi tawanan Cui Lan bertanya dengan penasaran. Darah ini memang memiliki ketabahan besar, maka kini dia pun tidak menyembunyikan kemarahannya dan sedikit pun tidak kelihatan takut karena dia merasa berada di pihak yang benar. Apakah kesalahan kami berdua? Dan untuk apa kami hendak ditawan? Kembali enam orang itu tertawa dan si jangkung membusungkan dada. Kalian telah memasuki wilayah kami dan kalian harus kami tawan untuk kami hadapkan kepada pimpinan kami. Kim Sum Niko sudah maklum bahwa dia dan muridnya sedang berhadapan dengan gerombolan perampok atau orang-orang jahat, maka dia sudah mengerutkan alisnya dan kini dia segera berkata halus, Omi Tohut, kami berdua hanyalah seorang nikau tua dan seorang gadis muda yang lemah dan miskin, tidak mempunyai apa-apa, maka, demi Dewi Kuan Im yang pengasih dan penyayang, harap Cui, Anda sekalian, yang gagah perkasa tidak mengganggu kami. Si jangkung itu membelalakan matanya. Eh, haha, nikau tua, jangan ngoceh engkau. Kau kira kami ini perampok-perampok? Fuh. Kami adalah orang-orang gagah perkasa dari Liong Simpang, tau. Sudah puluhan tahun lamanya Kim Sum Niko tidak lagi berkecimpung di dalam dunia Kang O, tentu saja dia belum pernah mendengar akan nama perkumpulan Liong Simpang itu. Akan tetapi melihat sikap sombong dari si jangkung ini saja sudah dapat dinilai olehnya macam apa adanya perkumpulan hati naga itu. Dia cepat menjura dan berkata, Ah, kiranya Cui adalah orang-orang gagah dari perkumpulan besar. Makin baik kalau begitu, karena Pini percaya bahwa Cui tidak akan mengganggu kami. Hendaknya Cui ketahui bahwa Pini sedang mengantarkan Nona ini untuk menghadap Gubernur Hopi. Nona ini adalah putri angkat beliau, maka harap Cui suka membiarkan kami melanjutkan perjalanan. Putri angkat Gubernur Hopi? Ah, enam orang itu terbelalak dan kelihatan terkejut dan girang sekali. Kim Sum Niko sengaja menggunakan nama Gubernur untuk mengusir mereka karena biarpun dia tidak merasa takut, akan tetapi Nenek ini sudah tidak mempunyai minat lagi untuk menggunakan kekerasan bertempur melawan orang lain. Usianya sudah hampir 60 tahun dan sudah puluhan tahun dia tidak pernah berkelahi, bahkan jarang sekali berlatih sungguhpun selama puluhan tahun itu dia telah menemukan rahasia ilmu ginkang yang luar biasa sekali. Biarpun Cui Lan sendiri merasa tak setuju mendengar gurunya membawa-bawa nama ayah angkatnya menghadapi orang-orang kasar ini karena dia sendiri sama sekali tidak merasa takut, akan tetapi melihat wajah girang mereka, darah ini mengira bahwa mereka sudah mengenal ayah angkatnya dan menghormatinya, maka dia pun tersenyum dan berkata, setelah Cui mengenal ayah angkatku, maka harap Cui suka membiarkan kami melanjutkan perjalanan. Dan nanti setelah bertemu dengan beliau tentu aku akan melaporkan tentang kebaikan kalian. Sekarang ini, seperti dikatakan Subo, kami adalah orang-orang miskin dan aku tidak mempunyai apa-apa. Cui Lan menghentikan kata-katanya karena tiba-tiba si jangkung itu tertawa bergelak dan diikuti oleh teman-temannya. Hahaha, engkau bilang tidak mempunyai apa-apa, nona? Hahaha, engkau memiliki sesuatu yang amat berharga sekali, yaitu kecantikan dan kemudahanmu. Kongcu tentu akan tertarik sekali kepadamu, Oleh karena itu, marilah engkau ikut bersama kami menghadap Kongcu dan nenek tua ini tidak ada gunanya, biar dia melanjutkan perjalanannya seorang diri saja. Jiutwako, mengapa tidak bunuh saja nenek ini biar menjadi makanan binatang hutan dan agar dia tidak dapat banyak bicara tentang kita di sini berkata seorang di antara mereka yang mukanya penuh berwok dan kata-katanya ini agaknya didukung oleh teman-temannya. Bunuh juga lebih baik kata si jangkung. Tentu saja Cui Lan menjadi terkejut bukan main dan bangkitlah kemarahannya. Dengan metel, terbuka lebar dan dada dibusungkan, dia menghadang di depan subonya dan menentang enam orang laki-laki kasar itu. Hem, apa yang kalian hendak perbuat? Apakah seperti itu sikap orang-orang gagah yang menamakan dirinya anggota-anggota perkumpulan Liong Simpang yang gagah perkasa? Mundurlah, kalau tidak, tentu kejahatan kalian kelap akan menerima hukuman dari pemerintah dan dari Tuhan. Enam orang itu tertawa terkekeh-kekeh mendengar ucapan ini. Hahaha, kawan-kawan, lihat, nona ini selain cantik jelita, juga memiliki keberanian. Kongcu tentu akan girang melihatnya. Kurasa, dibandingkan dengan putri butan itu, dia ini masih tidak kalah. Kim Sim Niko melihat gelagat tidak baik, maka dia menarik tangan muridnya dan berkata, Cui Lan, mundurlah, kemudian dia menghadapi enam orang itu dan berkata lagi dengan halus, Harap Cui suka mempertimbangkan lagi apa keuntungan Cui mengganggu kami, seorang wanita tua dan seorang gadis lemah. Apakah Cui tidak khawatir nama baik Cui akan ternoda? Si jangkung mementak, di kong tua jangan cerweb. Dengar, aku adalah Jiuk An, tokoh Liong Simpang yang terkenal jagoan dan tentu saja aku tidak sudi mengganggu nenek-nenek tua dan seorang darah yang lemah. Tetapi kami bukan ingin mengganggu kalian. Aku hanya ingin mengajak nona ini menghadap kongcu yang sedang kesepian, sedangkan engkau, kalau engkau mau menjadi bujang dan melayani kongcu akan kami ajak sekalian. Kalau tidak, nona ini akan kami bawa dan engkau akan kami berikan kepada binatang-binatang buas di hutan ini untuk dimakan. Kim Sun Niko memejamkan metu sejenak untuk merasakan api kemarahan yang terasa di dada dan kepalanya, kemudian dia membuka kembali matanya, memandang kepada Jiuk An, jagoan Liong Simpang itu dengan sinar metu, tetap lembut dan dia menarik napas panjang berkali-kali sehingga api kemarahan itu padam kembali. Omi Tohut, kalian menggunakan kekerasaan untuk melakukan perbuatan jahat, tidak tahukah kalian bahwa hal itu akan menimpa kalian sendiri? Jiuk Wako, mengapa melayani nenek-nenek cerwet? Biarku sebelih saja dia bentak si berwok sambil mencabut sebuah golok dari punggungnya, ditertawakan oleh teman-temannya. Jiuk Wakoan mengangguk, kemudian tiba-tiba dia sendiri bergerak menubruk ke arah Cuilan untuk menangkap darah itu, sementara itu, si berwok sudah memutar goloknya lalu dibabatkan golok itu ke arah leher Kim Sim Niko. Iha Cuilan menjerit ngeriakan tetapi dengan ringan sekali tubuhnya sudah meloncat ke samping sehingga Jiuk Wakoan hanya menubruk tempat kosong belaka. Inilah hasil beberapa bulan digembleng oleh Kim Sim Niko dalam hal gintang. Melihat betapa mudahnya dia mengelak, Cuilan menjadi besar hati dan dia bersikap waspada memandang kepada si Jangkung yang kelihatan terheran itu. Akan tetapi si Jangkung Jiuk Wakoan tidak berusaha menubruknya kembali karena tertarik untuk menonton si berwok yang sudah mulai menyerang Niko tua itu. Enam orang itu terkejut sekali seperti juga si berwok. Walaupun si berwok menyerang sedemikian cepatnya, ketika golok itu menyambar, tubuh nenek itu tiba-tiba saja lenyap. Jiuk Wakoan sendiri melihat betapa cepatnya gerakan nenek itu, seperti kapas ringannya, melayang ke kanan saat golok si berwok menyambar. Dia menjadi penasaran dan mulai menduga bahwa Niko itu tentu memiliki kepandayan, maka dia mengambil kesimpulan bahwa kalau Niko ini tidak dibunuh lebih dulu, tentu akan sukar baginya untuk dapat menawan darah cantik jelita yang tentu akan menyenangkan hati kongcunya itu. Maka setelah mencabut goloknya, golok yang amat diandalkannya, dia lalu berseru nyaring kepada kawan-kawannya, Hayo kalian bantu, bunuh Niko tua itu. Empat orang kawannya cepat mengeluarkan senjata masing-masing dan beramai-ramai mereka berlima lalu mengeroyok Kim Sim Niko. Hujan senjata menyambar ke arah tubuh Niko itu, menyilaukan mati sinar golok dan pedang yang berkilat-kilat. Namun sungguh mengejutkan mereka karena biarpun mereka kadang-kadang dapat melihat dengan jelas tubuh atau bayangan nenek itu, tidak ada satupun di antara serangan-serangan mereka mengenai sasaran. Nenek tua itu seperti pandai menghilang saja dan tahu-tahu, begitu diserang, bayangan itu lenyap dan telah berada di tempat lain, di belakang atau di kanan-kiri mereka. Tentu saja hal ini memancing rasa penasaran mereka dan lima orang itu menyerang lebih ganas lagi. Penyerangan orang-orang kasar itu tentu saja sama sekali tidak ada artinya bagi Kim Sim Niko, merupakan serangan sekumpulan anak-anak yang canggung dan kaku belaka dan dengan ginkangnya yang sudah mencapai tingkat amat tinggi itu, dengan mudah dia dapat mengelak ke sana-sini. Jangankan baru lima orang kasar itu, biar ditambah lagi dengan lima puluh orang macam mereka, kiranya belum tentu akan mampu melukai nenek ini dengan senjata mereka. Kalau nikau tua itu menghendaki, dengan sedikit gerakan berdasarkan ilmu ganas tuat breng sinciang, tangan sakti pencabut nyawa, atau suat im sinciang, tangan sakti inti salju, maka dengan mudah dia akan dapat merobohkan mereka. Hanya saja hati Niko ini merasa tidak tega. Setelah puluhan tahun lamanya menghayati ajaran-ajaran Dewi Kuan Im yang penuh belas asih, ia merasa tidak tega untuk membalas kekerasan orang dengan kekerasan pula. Dia melihat perbuatan keras dan kasar itu bukan sebagai suatu kejahatan, melainkan sebagai suatu kebodohan dan orang-orang itu tidak menimbulkan kebencian di dalam hatinya, malah baginya patut dikasihani. Inilah sebabnya mengapa sampai sekian lamanya Kim Sim Niko hanya mengelak saja tanpa mau membalas. Jiu Kuan, tokoh liong simpang yang sombong itu, tentu saja terkejut bukan main melihat betapa nenek itu dapat berkelebat seperti seekor burung di antara kilatan golok dan pedang anak buahnya, sedikit pun tidak pernah tersentuh. Dia menjadi penasaran sekali dan sambil berseru keras dia pun menerjang ke depan, menusukan goloknya ke arah punggung nenek itu. Kim Sim Niko mengelak dengan tubuh dimiringkan, akan tetapi golok yang luput menusuk itu telah membalik dan membabat ke arah leharnya. Tahulah Kim Sim Niko bahwa Jiu Kuan ini memiliki kepandayan yang tidak boleh disamakan dengan kekasaran lima orang anak buahnya, maka dengan cepat Niko tua ini mengejot kakinya dan tubuhnya sudah mencelat ke belakang, membuat babatan golok di tangan Jiu Kuan itu mengenai angin kosong saja. Enam orang liong simpang itu makin penasaran dan kini mereka terus menyerang bertubi-tubi, sama sekali sudah tidak ingat akan kegagahan mereka yang sepatutnya tersinggung dan membuat mereka malu karena mereka adalah enam orang laki-laki yang selalu menganggap diri sendiri gagah perkasa, akan tetapi sekarang mengeroyok seorang Niko tua yang sama sekali tidak pernah mau balas menyerang. Kim Sim Niko akhirnya maklum bahwa kalau dia tidak mengalahkan mereka, enam orang yang tidak tahu diri ini tentu akan terus menyerang, dan dia pun mengkhawatirkan keselamatan suilan, maka tiba-tiba nenek tua itu mengeluarkan suara melengking nyaring dan di lain saat, terdengar pekek kaget berturut-turut, golok dan pedang mereka terlepas dari tangan dan telah dirampas semua oleh Kim Sim Niko. Omi Tohut, kalian terlalu mendesak Kim Sim Niko berseru dan satu demi satu dia mematahkan pedang dan golok itu dengan jari-jari tangannya yang kurus dan kecil. Mendengar suara peletak-peletak dan melihat betapa golok dan pedang mereka itu dipatahkan seperti orang mematahkan lidi saja, enam orang itu terbelalak dengan muka pucat. Tahulah mereka sekarang bahwa Niko tua itu ternyata adalah seorang yang sakti, memiliki kepandayan yang amat tinggi dan luar biasa. Selagi mereka terbelalak dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba terdengar suara orang di belakang mereka. Apakah yang sedang terjadi di sini? Legalah hati Jiwukan dan para anak buahnya mendengar suara ini. Jiwukan cepat membalik dan menghadap seorang laki-laki muda yang usianya 30 tahun lebih akan tetapi masih nampak muda sekali, nampaknya baru berusia 20-an tahun lebih. Pakainya serba baru dengan baju kembang-kembang, sepatunya mengkilap. Seorang yang tampan dan pesolek, yang kini berdiri dan biarpun dia bertanya kepada anak buahnya, namun sepasang matanya dengan jalan melahap kecantikan cuilan yang berdiri tidak jauh dari tempat itu. Dengan tangan kiri memegang kipas yang dikembangkan, maka HWAI Kongcu Tenghun, ketua liong simpang ini pantas menjadi seorang sastrawan yang sopan dan halus budi. Mukanya putih seperti debedaki, dan di punggungnya nampak gagang sebatang pedang yang terukir indah dan dihias romce merah. Kongcu, nenek ini lihai bukan main dan kami tak berdaya terhadapnya. Senjata kami dirampasnya, harap Kongcu suka menghajarnya. HWAI Kongcu Tenghun mengerutkan alisnya, akan tetapi mulutnya masih tersenyum dan matanya mengerling tajam ke arah cuilan yang tentu saja merasa tidak enak dan juga agak tak senang melihat kekurang ajaran dalam mata pemuda asing itu. Jiu Kuan, ceritakan yang jelas mengapa kalian ribut-ribut dengan Losutai ini, kata HWAI Kongcu, suaranya halus sikapnya menarik dan sopan. Kongcu, kami melihat nenek dan nona ini lewat di sini, melanggar wilayah kita, maka kami bermaksud untuk menghadapkan nona itu kepada Kongcu. Akan tetapi Miku tua ini melarang dan kami lalu menyerangnya. Seorang gagah perkasa harus malu berbohong mendadak cuilan berkata lantang. Hendaknya Kongcu tidak sembarangan percaya pelaporan orang-orang yang pengecut ini. Kami guru dan murid lewat di sini dalam perjalanan kami ke daerah HWAI, mana kami tahu bahwa hutan ini menjadi wilayah kekuasaan mereka? Si jangkung ini lalu hendak menangkap aku dan hendak membunuh Subo, dan Subo hanya membela diri saja ketika hendak dibunuh. Harap Kongcu membiarkan kami berdua guru dan murid melanjutkan perjalanan kami. Kongcu, nona itu adalah putri angkat gubernur Ho Tianqi di Ho Pei tiba-tiba si jangkung berkata. Berubahlah wajah Teng Hoon. Dia tersenyum dan matanya menatap wajah cantik cuilan. Ah, kiranya Si Ho Chia adalah putri angkat gubernur Ho Pei? Selamat datang di wilayah kami dan ku persilakan nona untuk sudi singgah di gubuku sebagai seorang tamu terhormat. Cuilan mengerutkan alisnya. Biarpun pemuda itu tampan dan lemah lembut, juga sopan santun, namun dia melihat betapa dibalik sinar matu dan senyum pemuda itu terdapat sesuatu yang menyeramkan dan mengerikan hatinya. Dia tidak menjawab, akan tetapi Kim Sim Niko yang juga segera mengenal orang, segera menjura. Ah, kiranya Kongcu adalah pimpinan Liong Simpang? Harap maafkan Pini dan murid Pini yang tanpa disengaja melanggar wilayah Kongcu. Kini kami sedang tergesa-gesa, maka harap maafkan bahwa Pini dan murid Pini tiada kesempatan untuk berkunjung. Siapakah losutai tiba-tiba suara pemuda itu berubah, tidak semanis tadi, bahkan kelihatan marah. Memang sesungguhnya hati Tenghun sudah terasa panas melihat betapa enam orang anak buahnya dibuat tidak berdaya oleh nenek tua ini. Pini adalah Kim Sim Niko, ketua dari Kuan Im Biu yang berada di salah satu lereng Taihaung San, Kongcu. Dan murid Pini ini adalah Fang Cuilan, putri angkat dari Gubernur Hopei. Kami sedang menuju ke sana untuk menghadap Gubernur, Niko itu menjelaskan sejujurnya. Hem, suutai adalah seorang pemuja Dewi Ulas Asih, akan tetapi suutai sendiri tidak memiliki Ulas Asih dalam hati suutai. Maksud Kongcu Kim Sim Niko bertanya heran. Kalau suutai memiliki hati penuh Ulas Asih, tentu suutai akan meninggalkan nona ini di sini dan suutai boleh pergi. Kongcu, apa maksudmu? Suutai tentu maklum betapa tersiksanya seorang pria yang sedang kesepian seperti saya ini. Melihat nona ini, anak buahku ingin menghibur hatiku dengan persembahan berupa nona ini. Kalau suutai menaruh kasihan kepada saya, tentu suutai juga tidak berkeberatan untuk menyerahkan nona ini kepadaku, untuk menghibur hatiku yang sedang kesepian. Eh, haha, Kongcu yang rendah budi cuilan berseru marah. Aturan mana itu? Melihat gerak-gerik dan pakaianmu, tentu engkau adalah orang yang tahu akan peraturan dan kebudayaan, mengapa dapat mengeluarkan kata-kata yang rendah itu? Tenghun tersenyum. Nona Fang Cuilan, begitu melihatmu aku sudah jatuh cinta kepadamu. Engkau begini cantik jelita, halus budi dan penuh keberanian. Sungguh pantas kalau menjadi teman hidupku. Jiwukan, ajak teman-teman tangkap nona itu, akan tetapi jangan lukai dia dan jangan bersikap kasar, dia adalah milikku yang harus kalian hormati. Tapi, tapi dia, Jiwukan memandang ke arah Kim Sim Nikou dengan sikap jari. Serahkan Nikou tua ini kepadaku. Setelah berkata demikian, secara tiba-tiba HWAI Kongcu Tenghun sudah menerjang maju. Tangan kanannya menampar ke arah pelipis dan tangan kirinya menghadang lalu mencengkeram lambung. Serangan ini ganas bukan main. Omi Tohut Kim Sim Nikou berseru kaget sekali, akan tetapi kegesitan gerakannya masih mengatasi kecepatan serangan lawan dan sebelum kedua tangan lawan itu menyentuh ujung baju, dia sudah mengelak sehingga serangan pertama itu luput. Akan tetapi, HWAI Kongcu terus menyerangnya dengan bertubi-tubi. Sedemikian hebat serangan pemuda pesolek itu sehingga biarpun Kim Sim Nikou memiliki kecepatan gerakan yang luar biasa dan semua serangan HWAI Kongcu dapat dilakannya dengan mudah. Namun nenek ini maklum pula bahwa menghadapi seorang yang memiliki tingkat kepandayan seperti pemuda pesolek ini, jelas bahwa dia tidak mungkin dapat mengandalkan kecepatan untuk terus-menerus mengelak saja. Pukulan-pukulan yang dilakukan oleh lawannya itu bukanlah pukulan kasar yang dapat dilakannya dengan mudah, melainkan pukulan yang mengandung tenaga Sinkang sehingga amatlah berbahaya baginya kalau dia hanya mengelak terus-menerus. Oleh karena itu, mulailah Nikou tua ini bersilat dan terpaksa dia lalu mengeluarkan ilmu pukulan yang selama ini disimpannya sebagai rahasia dirinya, yaitu Toat Beng Sinkang dan kadang-kadang Selat In Sinkang. Penggabungan pukulan seperti yang dilatih oleh siluman kecil atas petunjuk dan bantuannya, sama sekali tidak pernah dipelajarinya sendiri karena dianggap terlalu kejam, bertentangan dengan hati dan sifatnya yang menentang kekerasan. Melihat gerakan tangan Nikou itu, bukan main kagetnya HWAI Kongcu. Yang dihadapi adalah seorang Nikou pemuja Kuan Impo Wisap yang demikian lemah lembut dan suci, akan tetapi mengapa gerakan tangannya demikian kejunya, membayangkan ilmu yang luar biasa ganasnya dan ampuhnya. Dia tidak tahu bahwa Kim Sinkang dahulunya di waktu muda adalah murid datuk-datuk ilmu persilatan yang termasuk datuk kaum sesat. Akan tetapi, karena memang kurang latihan, akhirnya Kim Sinkang harus mengakui keunggulan murid dari Nenek Iblis Durganini itu. Apalagi ketika dalam penasaran dan marahnya HWAI Kongcu Tenghun mencabut pedangnya yang tipis, terpaksa Kim Sinkang kembali mengandalkan Ginkangnya untuk mengelak ke sana sini. Sebetulnya yang membuat dia terdesak adalah karena Nikou tua ini sama sekali tidak ada maksud untuk membunuh lawan, berbeda dengan lawannya yang bernafsu untuk membunuhnya. Hal ini tentu saja amat mempengaruhi jalannya pertempuran. Kalau dia selalu berhati-hati dan hanya melakukan serangan balasan yang sifatnya menjaga diri saja, sebaliknya lawan menghujankan serangan maut untuk membunuh. Sementara itu, biarpun dia telah mengerahkan Ginkangnya untuk mengelak dan lari ke sana kemari, akhirnya cuilan tertangkap juga dan begitu lengannya kena ditangkap, darah itu tak mampu lari lagi dan segera diringkus oleh Jiukuan yang tertawa-tawa. Akan tetapi karena sudah dipesan oleh HWAI Kongcu, maka dia dan kawan-kawannya tidak berani bersikap kasar atau kurang ajar terhadap darah itu, hanya mengikat kedua tangan darah itu ke belakang tubuhnya dengan sapu tangan. Kertawannya darah itu membuat Kim Sim Miko makin bingung dan nyaris pundaknya dimakan pedang kalau saja dia tidak cepat-cepat melempar diri ke belakang dan terus berjungkir balik dan melarikan diri dari tempat itu. Subho Fang Cuilan berseru memanggil, akan tetapi Miko itu telah berkelebat lenyap dari situ. Kejar dia! Nenek itu harus dibunuh karena dia sudah tahu tempat kita HWAI Kongcu berseru Kepada Jiukuan dan teman-temannya yang segera berlari mengejar ke arah berkelebatnya bayangan Miko itu, sedangkan HWAI Kongcu lalu memondong tubuh Fang Cuilan, di bawah lari memasuki hutan lebat. Darah itu meronta dan memaki, akan tetapi tentu saja tidak mampu berkutik dalam pondongan HWAI Kongcu yang hanya tertawa gembira. Kenapa Kim Sim Niko melarikan diri dan meninggalkan Cuilan begitu saja terancam bahaya di tangan pemuda cabul itu? Apakah Niko tua yang di waktu mudanya adalah seorang pendekar wanita gagah perkasa itu kini menjadi penakut dan pengecut yang membiarkan muridnya terancam bahaya? Tentu saja tidak demikian, Kim Sim Niko maklum bahwa kalau mengandalkan kekuatannya sendiri saja dia tidak akan mampu menyelamatkan Cuilan, bahkan dia sendiri yang akan celaka karena HWAI Kongcu Tenghun ternyata amat lihai dan agaknya memiliki banyak anak buah. Oleh karena itulah maka dia sengaja melarikan diri untuk mencari bantuan. Karena daerah itu sudah termasuk wilayah Provinsi HWAI, maka dia akan cepat mencari pembesar setempat untuk minta bantuan pasukan keamanan untuk menolong Putri Angkat Gubernur yang tertawan orang jahat. Kalau pembesar setempat mendengar bahwa yang tertawan HWAI Kongcu adalah Putri Angkat Gubernur Ho Tianqi, sudah pasti pembesar itu mau membantu. Ketika Niko tua itu sudah mulai berpeluh dan terengah-engah karena sejak tadi melakukan perjalanan dengan berlari cepat, tiba-tiba dia mendengar seruan dari samping, Ibu, mengapa tergesa-gesa? Hendak pergi ke manakah? Tian Bu Kim Sim Niko amat girang ketika dia menahan kakinya dan menengok, melihat bahwa yang menegurnya itu adalah seorang pemuda berambut putih yang bukan lain adalah Sumah Tian Bu, pemuda yang menjadi muridnya, juga menjadi anak angkatnya itu, pemuda putra Sumah Hon atau pendekar super sakti, satu-satunya pria yang pernah dan masih dicintanya. Saking girangnya, Kim Sim Niko menubruk dan merangkul Tian Bu dengan air mati berlinang. Eh, ibu menangis Tian Bu terkejut bukan Ming. Seperti telah kita ketahui, pemuda ini mengejar dan mencari Tian Li, kakaknya yang lari melakukan pengejaran terhadap pengean Li Yong Biansu yang membawa pergi Hwe Ali. Akan tetapi karena dia tidak tahu kemana kakaknya itu lari, dia salah jalan dan tidak berhasil menyusul Tian Li. Ketika dia tiba di perbatasan Provinsi Honan dan Hopee, dia teringat kepada Kim Sim Niko, gurunya dan juga ibu angkatnya itu, maka dia lalu memblok dan bermaksud mengunjungi Kuan Im Byo di lareng gunung Taihaung San dan tak disangkanya, dia melihat Niko itu berkelebat cepat maka segera dipanggilnya. Kini melihat Niko tua itu berlinang air mata, dia terkejut sekali. Tian Bu, anakku, engkau harus cepat menolong dia. Hayo kau ikut denganku setelah berkata demikian, Niko itu menarik tangan Tian Bu dan cepat berlari ke arah yang berlawanan dengan tadi. Terpaksa Tian Bu juga memergunakan ilmunya berlari cepat sehingga nenek dan pemuda ini berlari cepat sekali menuju ke sebuah hutan besar yang nampak dari situ. Dia siapakah, ibu Tian Bu bertanya karena dia merasa heran dan ingin tahu sekali mengapa ibu angkatnya kelihatan begitu gugut dan bingung, suatu sikap yang amat berlawanan dengan sikap Niko ini yang biasanya tenang dan lemah lembut. Dia, Fang Cuilan, jawab Niko itu sambil terus berlari, bahkan mempercepat larinya, padahal napasnya sudah terengah-engah. Fang Cuilan, siapa dia Tian Bu bertanya lagi? Dan apa yang telah terjadi dengan dia? Tiba-tiba Kim Sim Niko menghentikan langkahnya, terengah-engah dan menghapus keringat dari muka dan lehernya, matanya memandang kepada klan Bu dengan marah dan dia berkata penuh teguran, Tian Bu, engkau laki-laki tak berjantung. Tian Bu memandang kepada Niko itu dengan metel, terbelalak. Apa, apa maksud ibu berkata demikian? Darah itu memujamu seperti dewa, mencintamu melebihi jiwa raganya sendiri, dan engkau, namanya pun kau lupakan. Betapa kejam engkau. Ah Tian Bu terkejut dan mengingat-ingat nama itu, namun tetap saja tak dapat diingat dan dikenalnya. Lupakah kau kepada putri mendiang lurah dusun Tian Iicung di dekat Lok Yang? Ah! Kiranya dia tentu saja kini teringat oleh Tian Bu darah cantik yang dia tahu tergila-gila dan jatuh cinta kepadanya itu. Darah yang ditolongnya ketika dusunnya diserbu perampok, keluarga ayahnya terbunuh semua, kemudian dia menitipkan darah itu sebagai dayang di gedung gubernur Honan. Dan darah itu muncul kembali ketika dia bertanding melawan Xin Xiao Seng Jin. Dalam pertemuan itu dia sengaja bersikap kasar kepada darah itu untuk meyakinkan hati darah itu bahwa dia tidak mencintanya karena sikap ini dianggapnya sebagai satu-satunya obat untuk menyembuhkan darah itu. Siapa kira, kini darah itu agaknya dikenal oleh Kim Sim Niko dan terjadi sesuatu yang membuat Niko itu demikian gelisah. Apa yang terjadi dengan dia, ibu? Dia ditawan oleh ketua Liong Simpang dan aku tidak berhasil menyelamatkannya. Hayo kau cepat tolong dia Niko itu sudah berlari-lari dan Tian Bu cepat menyusulnya. Mari kau kugendong saja agar cepat, ibu. Kau sudah lelah sekali kata pemuda itu dan tanpa menanti jawaban, dia sudah menyambar dan memondong tubuh Niko tua itu dan dibawanya lari secepat angin. Harap kau tunjukkan jalannya. Kim Sim Niko memandang pemuda itu dengan hati kagum. Dia yang mengajarkan ilmu ginkang kepada pemuda ini, akan tetapi dibandingkan dengan pemuda ini, dia sekarang kalah jauh. Dan berada dalam pondongan pemuda ini, ada rasa keharuan menyengat hatinya karena dia membayangkan bahwa yang memondongnya bukan Sumatian Bu melainkan ayahnya, Sumahon, akan tetapi dengan muka berubah merah. Kim Sim Niko cepat mengusir bayangan itu dan mengalihkan perhatiannya untuk menunjukkan jalan kepada Tian Bu memasuki hutan di mana tadi dia meninggalkan Cui Lan yang tertawan oleh HWAI Kong Chu Teng Hun, ketua dari Liong Simpang. Sementara itu, dengan hati girang dan gembira sekali Teng Hun memondong tubuh Cui Lan dan dibawa masuk ke dalam sebuah pondok kayu yang kokoh kuat, pondok yang dibuat oleh anak buahnya di tengah hutan sebagai tempat tinggal dan tempat sembunyi. Sementara itu, hatinya gembira bukan main karena darah yang ditawannya ini benar-benar amat cantik jelita. Hatinya sedang kesal dan berduka oleh semua kegagalannya, maka darah ini akan dapat menghiburnya di tengah hutan itu dan karena darah ini amat cantik dan lemah lembut, apalagi dikabarkan sebagai putri angkat gubernur, maka dia tidak mau memperkosanya secara kasar. Teng Hun adalah seorang laki-laki hidung belang dan cabul, akan tetapi dia pun amat cerdik dan memiliki ambisi besar. Baru saja, dalam membantu pangeran Nepal, dia mengalami kegagalan yang amat merugikan sehingga terpaksa dia menyembunyikan diri ke dalam hutan karena takut kalau diburu sebagai pemberontak, akan tetapi kini terbukalah kesempatan baginya untuk menebus kegagalannya itu. Dia mempunyai dua kesempatan yang amat baik dengan tertawannya putri angkat gubernur Hoppe itu. Kalau dia pandai membujuk rayu sampai darah cantik jelita itu menyerah dengan sukarela, dan dia yakin akan berhasil dalam hal ini, maka selain dia akan memperistri seorang wanita yang amat jelita, juga dia akan menjadi menantu gubernur. Bukan main kenyataan ini, karena seketika dia akan terangkat tinggi sekali dalam kedudukan yang amat terhormat dan tentu gubernur itu akan melindungi mantunya. Andai kata keadaannya berbalik dan darah cantik manis itu tidak mau menyerah dengan sukarela, dia masih dapat memanfaatkannya, yaitu menjadikannya sandera untuk melindungi dirinya jika dia diserbu dan diburu oleh pasukan pemerintah. Tentu saja dia tetap akan dapat bersenang-senang dan menjadikan darah itu kekasihnya, baik secara halus atau secara kasar. Berbareng dengan kata terakhir itu, secara tiba-tiba dan cepat sekali Tenghun sudah menubruk ke depan. Kini dia mengambil keputusan untuk secara paksa mencemarkan gadis ini dan menundukannya dengan kekerasan. Dia percaya bahwa gadis ini setelah ditundukkan dengan paksaan, setelah diperkosanya akan kehilangan keangkuhannya pula dan akan patuh dan menurut, seperti yang sudah banyak dia alami dengan gadis-gadis yang pernah diperolehnya dengan care apapun juga. Biasanya, seorang darah yang angkuh seperti ini, sekali kehilangan kehormatannya akan menjadi jinek dan patah semangat. Eh, haha Tenghun terkejut bukan main ketika tubrukannya itu mengenai tempat kosong karena dengan kecepatan luar biasa darah itu telah dapat mengelak dari tubrukan itu. Tak disangkanya darah itu memiliki gerakan sedemikian cepatnya. Tetapi dianggapnya bahwa tentu gerakan mengelak itu hanya kebetulan saja, maka kembali dia menubruk, sekali ini lebih cepat dan ganas, kedua tangannya membentuk cakar karena dia ingin mencengkeram pakaian darah itu untuk direnggut dan dicabik-cabiknya, kebiasaan yang amat disukainya kalau dia memperkosa wanita. Akan tetapi, kembali tubrukannya luput. Dengan sangat ringan cuilan yang melihat bahaya mengancam itu sudah meloncat, mengerahkan seluruh ginkangnya yang telah dipelajari selama ini dari Kim Simnikou. Wajah darah ini menjadi pucat, dia merasa ngeri dan maklum bahwa dia terancam bahaya yang lebih hebat daripada maut, akan tetapi sampai mati pun dia tidak akan menyerah dan kalau dia sudah tidak melihat jalan lain, dia mengambil keputusan untuk membunuh dirinya sendiri dan pria ini hanya akan memperoleh mayatnya saja. Untuk itu dia telah bersiap-siap, kalau sudah tidak ada jalan keluar, dia akan membenturkan kepalanya pada dinding kamar itu. Hem, kiranya engkau memiliki ginkang yang boleh juga. Tenghun berkata memuji dan pandang mati yang marah itu bercampur kagum dan timbulah rasa sayang di dalam hatinya. Nona, engkau adalah seorang darah yang cantik jelita, mempunyai kepandaian lumayan dan engkau putri gubernur, mengapa engkau tidak mau mempergunakan pikiran sehat? Ketahuilah bahwa aku adalah seorang pemuda yang belum beristiri dan aku jatuh cinta padamu. Kalau kita menjadi suami istri, bukankah sudah sepadan sekali dan engkau akan hidup serba kecukupan? Tidak sudi. Tidak sudi cuilan berseru dengan marah pula. Nona, pikirlah baik-baik. Kalau engkau menerima dengan sukarela, aku akan memperlakukan engkau dengan hormat sebagai calon istriku yang baik. Aku akan merasa menyesal kalau harus memaksamu dengan perkosaan. Jangan kau mengira bahwa sedikit ilmu ginkang itu akan dapat membuat engkau terbebas dariku, sayang. Nikau tua itu sendiri tidak mampu melawanku. Marilah mendekat, dan katakan bahwa engkau menerima pinanganku, Nona. Tidak sudi, keparat keji. Lebih baik seratus kali mati daripada tunduk kepada niat jahatmu cuilan membentak dan pada saat itu tenghun sudah menerjang dengan kecepatan kilat. Cuilan berusaha mengelak, akan tetapi tetap saja ujung lengan bajunya kena dicengkram. Beret lengan baju itu robek sampai ke pundak sehingga nampak lengan dan pundak yang berkulit putih mulus itu. Melihat ini, makin berkobar nafsu tenghun dan dia sudah menyeringai, matanya jalang dan cuilan sudah mundur-mundur sampai membentur dinding. Maklumlah darah itu bahwa dia tidak dapat meloloskan diri, maka dia sudah mengambil keputusan untuk membenturkan kepalanya pada dinding itu kalau tenghun menubruknya lagi. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara dari luar jendela, hem, bajingan kecil seperti ini berani kurang ajar terhadap nona fang cuilan. Mendengar suara ini, sepasang matu cuilan terbelalak lebar, wajahnya berseri penuh kegembiraan dan dia segera mengenal suara itu, maka teriaknya, tai hiap. Dia mengenal suara itu, sampai dimanapun, bercampur dengan suara apapun, dia akan selalu mengenal suara yang amat dirindukannya itu, suara dari pendekar siluman kecil. H.W.A.I. Kongcu Tenghun terkejut mendengar suara itu. Anak buahnya banyak menjaga di luar, tetapi bagaimana orang ini tahu-tahu sudah berada di luar jendela kamarnya. Hal ini saja menunjukkan bahwa orang itu tentu liai, sungguhpun dia tidak merasa jari karena dia belum melihat siapa orangnya dan di dunia ini tidak banyak orang yang akan mampu mengalahkannya. Tiba-tiba tangan kanannya bergerak dan sinar hitam menyambar ke arah jendela itu. Daun jendela pecah tertembus oleh senjata rahasia berbentuk uang logam yang dilontarkan oleh Tenghun tadi. Kalau yang berada di luar jendela itu hanya orang yang memiliki kepandaian silat biasa saja, tentu akan meroboh oleh penyerangan uang logam yang ampuh ini, yang setelah menembus daun jendela masih meluncur cepat dan tentu akan melukai orang yang berdiri di luar jendela. Cuylan memandang dengan matel, terbelalak ke arah jendela. Biarpun ilmu silat yang dipelajarinya dari Kim Sim Niko belum tinggi benar, namun dia sudah mengerti atau sedikitnya sudah dapat menduga bahwa sinar hitam yang menyambar jendela dan memecahkan daun jendela itu adalah senjata ampuh yang menyerang ke arah orang yang bicara di luar jendela tadi. Dia sudah tahu akan kelihayan pendekar siluman kecil akan tetapi melihat senjata rahasia itu hatinya berdebar tegang dan penuh kekhawatiran pula, apalagi ketika tidak terdengar apa-apa dari luar, seolah-olah senjata-senjata kecil yang beterbangan itu menembus daun jendela dan mengenai sasaran. Teng Hun sendiri memandang ke arah jendela dengan matel, terbelalak. Dia merasa yakin benar bahwa senjata-senjatanya itu menembus daun jendela dan meluncur ke arah siapa saja yang berdiri di luar jendela, akan tetapi kalau mengenai sasaran, mengapa tidak terdengar teriakan orang kesakitan. Dan andai kata tidak mengenai sasaran, tentu terdengar pula uang-uang logam itu jatuh ke atas lantai atau mengenai dinding di luar jendela. Akan tetapi, sunyi saja tidak terdengar apa-apa, seolah-olah senjata-senjata rahasianya itu lenyap di luar jendela tanpa bekas dan tanpa suara. Mulailah dia merasa bergidik. Akan tetapi tangannya sudah menggenggam beberapa buah metu uang lagi, siap untuk menyerang siapa saja yang memasuki kamar. Baik Cui Lan dan Teng Hun kini memandang ke arah daun jendela yang sudah penuh lubang ditembusi senjata-senjata rahasia tadi dengan hati penuh ketegangan. Dan perlahan-lahan daun jendela itu mengeluarkan bunyi dan bergerak, terbuka perlahan-lahan seperti hanya didorong oleh hembusan angin lembut. Seluruh hurat syaraf di tangan Teng Hun sudah menegang dan dia sudah siap dengan senjata rahasia uang logamnya, dan sepasang metu Cui Lan kini terbelalak menatap ke arah jendela yang terbuka perlahan-lahan itu. Kemudian nampaklah sebuah kepala dan Cui Lan hampir saja menjerit kegirangan karena itulah kepala yang amat dicintanya, kepala yang dihias rambut putih panjang, kepala pendekar siluman kecil. Memang orang yang muncul dari balik jendela itu adalah pendekar siluman kecil Suma Kian Bu. Seperti kita ketahui, Kian Bu bertemu dengan Kim Semnikau yang kemudian dipondongnya untuk secepat mungkin mencari Cui Lan dan akhirnya mereka tiba di rumah besar dari kayu dalam hutan itu. Kian Bu cepat mempergunakan kepandainya menyelinap dan tanpa diketahui siapapun ia berhasil mengintai dari luar jendela kamar Teng Hun, diikuti oleh Kim Semnikau dan mereka berdua mendengar semua yang telah terjadi di dalam kamar itu, mendengar penolakan yang gagah berani dari Cui Lan. Ketika Kian Bu mengeluarkan kata-kata tadi, dia sudah siap, maka begitu ada senjata-senjata rahasia berhamburan keluar, dengan mudah saja pendekar muda ini menangkapi semua uang logam dengan kedua tangannya sehingga tidak ada sebuah pun yang jatuh menimbulkan suara berisik. Kini pendekar itu meloncat dan memasuki kamar melalui jendela, tidak peduli akan sikap Teng Hun yang kini memandang terbelalak dengan muka berubah pucat sekali. Tentu saja ketua Leong Simpang ini mengenal Kian Bu karena pendekar ini pernah menggegerkan benteng ketika Teng Hun masih berada di dalam benteng Pangeran Nepal. Tanpa disadarinya lagi, tangan yang menggenggam uang-uang logam itu gemetar, akan tetapi dengan nekat dia menggerakkan tangan melontarkan uang-uang logam itu ke arah tubuh Semakian Bu. Pendekar muda ini secara tidak pedulian menggerakkan kedua tangannya dan sinar-sinar hitam menyambar dari kedua tangan itu ketika uang-uang logam merampasan tadi menyambut datangnya uang-uang logam yang dilontarkan Teng Hun. Terdengar suara nyaring dan semua uang logam runtuh dan menggelinding ke arah kaki Teng Hun. Hwa I Kong Cu Teng Hun adalah seorang yang amat cerdik, maka dalam keadaan itu dia sudah mempunyai akal yang cerdik. Secepat kilat dia melompat dan menerjang, bukan kepada Kian Bu melainkan kepada Cu Ilan yang hendak ditangkapnya dan yang akan digunakannya sebagai sandra karena dia merasa juri melawan Kian Bu atau siluman kecil itu. Pengecut hina DNA yang curang Kian Bu berkata dan tahu-tahu tubuhnya sudah mendahului Teng Hun, berkelebat dan menghadang di depan Cu Ilan. Tai Hiap Cu Ilan berseru lirih akan tetapi suaranya mengandung getaran penuh keharuan, penuh kebahagiaan, penuh cinta kasih. Diam-diam Kian Bu merasa terharu dan kasihan sekali kepada gadis ini. Pantas saja ibu angkatnya memarahinya dan memakinya laki-laki kejam. Gadis ini benar-benar amat mencintanya, akan tetapi bagaimana mungkin dia dapat menyambut cinta itu kalau dia sendiri tidak ada hasrat untuk berjodoh dengan Cu Ilan, betapapun sukanya kepada gadis ini. Melihat betapa siluman kecil tahu-tahu sudah menghadang di depannya, Teng Hun berlaku nekat. Dia berteriak memanggil anak buahnya, kemudian mencabut pedang tipisnya dan menyerang siluman kecil dengan ganasnya, diikuti oleh tangan kirinya yang melakukan pukulan dengan pengerahan tenaga Sinkang. Namun, dengan tenang siluman kecil menyambut serangannya itu dengan elakan-elakan cepat. Pada saat itu, Kim Sim Niko muncul dari jendela, langsung meloncat ke dekat Cu Ilan. Subot Cu Ilan menubruk gurunya. Mari kita keluar dulu Kim Sim Niko menyambar tubuh muridnya dan membawanya meloncat keluar melalui jendela. Dua orang anak buah Teng Hun yang muncul dari jendela berusaha menyerang Niko ini, akan tetapi dua kali Niko itu menggerakkan kakinya, dua orang itu terjungka dan Kim Sim Niko terus membawa Cu Ilan menjauh dari situ, membiarkan Tian Bu membuat perhitungan dengan gerombolan penjahat itu. Kini belasan orang anak buah Teng Hun sudah memasuki kamar yang cukup luas itu, dan mereka maju mengeroyok. Tian Bu bersikap tenang. Tidak banyak bergerak, hanya berdiri di tengah-tengah, bahkan sikapnya biasa saja seperti bukan orang yang sedang menghadapi pertempuran. Akan tetapi anehnya, setiap serangan Teng Hun tadi dapat dihindarkannya dengan mudah.